Dari 330 desa dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumedep tidak sepenuhnya memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES Tercatat hanya 294 desa yang mempunyainya atau 36 desa belum memiliki BUMDES Ratusan BUMDES itu terbagi ke dalam beberapa kategori Ialah 130 kategori pemula, 138 berkembang, dan 26 lainnya masuk kategori maju Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumedep Anwar Syahroni Yusuf menyampaikan Fungsi OPD hanya sebatas fasilitator, pihaknya tidak melangkah lebih jauh hingga pengawasan dalam pengoperasian BUMDES Selain itu, dia menjelaskan telah berupaya dengan menggelar pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kasih materinya, kita kasihin pengetahuannya, ini orang-orang yang nanti lihat, kemudian diterapkan di desa Ya tentu macam-macam kegantung potensinya, potensi di desa Ada yang memiliki berapa Kemarin bagus tuh, sudah muncul misalnya dia bikin pertasong di daerah Pasong-Songan Itu ada pertasong Usahanya tanam belum berusaha Jadi setelah dibentuk itu BUMDES, mereka bikin rapat lagi Karena mereka tidak kaji apa lagi Kemudian ke BUMDES tidak punya modal, dia boleh mengajukan ke BUMDES atau ke BUMDES Dirinya menghimbau kepada masyarakat, jika menemukan BUMDES yang tidak beroperasi, untuk segera melapor kepada DPMD Sumeneb